Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel instant tutorial Video kali ini saya akan membagikan cara membuat atau Atau mencari ukuran Bentangan gudang Atau konstruksi baja Sebelum video ini dilanjut Saya mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe Biar teman-teman bagi pemula Ingin membuat konstruksi Biar paham dan Bisa Buat atau cara mengukurnya Disini bentangan yang saya buat Bentangan 20 meter Bentangan 20 meter Dengan tingginya Tinggi 6 meter Tinggi 6 meter Berjatnya 18 berjat Dan material atau bahan Yang sepan di atas ini Raptornya ini pakai WF200 Dan tiang ini Memakai tiang WF350 Di sini Di sini Bentangan 20 meter ini Dikurang Eh dikurang Dibagi dua Dibagi dua Jadi 10 meter 10 meter Dapatnya Terus dikurangi lagi WF Tiang ini 350 350 ini dibagi dua dulu Jadi 175 mili Lalu dikurangi lagi Lalu dikurangi lagi Tapak yang di atas ini Memakai Tapak 16 mili Di sini juga ada Tapak 16 mili Itu kita kurangi juga Jadi Yang harus dikurangi Ini kurang 16 mili Di sini Di sini 16 mili Tiangnya 175 mili Di sini saya memakai Ukuran mili Biar akurat Langsung saja kita hitung 10 10 meter Atau ini sini 10 ribu mili Dikurangi Dikurangi Apa ini Tiang ini Separuhnya Berarti 175 Di sini kan WF 350 Bagi dua Jadi 175 mili Sama dengan Lalu dikurangi Ini yang 16 mili Di sini juga 16 mili Jadi 32 mili Kurangi 32 Sama dengan Dapatnya 97 93 97 97 93 Berarti hasilnya Sudah dapat 97 93 Lalu kita Kita ini Mencari Panjang Raptor Ini berapa Sudah dapat Hasil tadi itu 97 93 Lalu kita bagi Dibagi Cost Dibagi Cost Terjatnya itu Harus kita tahu Di sini Kan memakai 18 terjat Masukkan 18 terjat Lalu Sama dengan Nah Ini dapat Panjang Raptor Potongannya Potongannya 10 Meter 296 10 Meter 296 Mili Kita pinggirkan Tunggu Sampai menyebabnya 10 Meter 296 Mili Itu potongan Saja Berarti yang Potongan Panjangnya Sudah kita dapat 10 Meter Itu tadi Lalu kita ingin Mencari potongan Terjatnya Di sini kan Pakai web 200 Kita contoh Langsung 200 200 200 dikali Dia Dikalitan 200 Dikalitan Terjatnya itu 18 Sama dengan Rutan yang belum masuk 200 Dikalitan 18 Dherjat Seperti ini 18 Dherjat Langsung Kicir Sama dengan Dapatnya 64 Mili Becatat Dapatnya 64 Mili 64 Mili Jadi di sini Ada WF200 Langsung Kita ukur Caranya Seperti apa Bagi pemula Yang ingin Belajar Kondruksi Boleh Diikuti Channel ini 64 Mili Dari sini Ini harus Siku Siku Ujungnya Harus Siku Siku Seperti ini Kalau Tidak Siku Dilempang Potong Supaya Rata Kita tarik Dari Ujung Ini 64 Mili Tepatnya Tepatnya Disini 64 Mili Langsung Disiku Siku Separuh Sini Kalau Maka Siku Siku Yang akurat Supaya Potongan Akurat Juga Seperti ini Lalu Kita garis Kurang Seperti ini Nah Seperti itu Nyari potongan Kemiringannya Berapapun Derajatnya Harus Sama Juga Ini kan Derajatnya 18 Derajat Ini Tadi Potongannya Berarti Yang disini Tadi Yang 10 Meter 296 Posisi Potongannya Seperti ini Disini Kita buang Dari 64 64 Lalu Disini Kita Potong Juga 64 Buang 64 Jadi Dari Sini Disini Juga Dapatnya 10 Meter Tetap Sama Dapatnya Tetap Sama Ini Potongan Saja Nanti Kan Ditambah Yang Kita Kurang Itu Tadi 16 Mini Penampakannya Mungkin Kurang Lebih Seperti Ini Potongannya Nah Dari Sini Sudah Sama Tapak Jadi Ditambah Tapak 16 Mini Jadi 10 Meter 328 Kalau Potongan WF Seperti Ini Dia Tadi Itu 200 Apa 10 Meter 296 Mini Setelah Jadi Dia Jadi Tetampai Tapak Itu 10 Meter 328 Mini Tapi Teman-teman Bagi Pemula Yang Ingin Membuat Ukuran Atau Mencari Ukuran Mencari Tengah 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 18 Atau 17 15 Caranya Seperti Ini Diasakan Memakai Ukuran Mini Supaya Potongan Atau Ukuran Akurat Semoga Video ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukungan Like Comment And Subscribe Saya Akhir Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh